Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Liska Rahmayanti Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Kuningan Disini saya akan menjelaskan materi tentang Mengenal nilai tempat dan bilangan Serta bagaimana caranya seorang guru Menyampaikan kepada peserta didik Agar mudah dipahami dengan bantuan Media pembelajaran yang ada di sebelah saya Dan menggambarkan bagaimana caranya Seorang guru mengajar dalam kelas Langsung saja ya Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah ya anak-anak Hari ini kita dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Semoga Allah selalu melindungi kita Setiap hari dan dimanapun berada Amin Langsung saja ya ke pengertiannya Ada yang tahu pengertian nilai tempat itu apa? Baik Ibu akan menjelaskan pengertian menurut Aslog Pengertian nilai tempat adalah pemberian Suatu nilai kepada masing-masing tempat atau posisi bilangan Nah nilai tempat juga dibagi menjadi empat Yang pertama ada satuan yang terdiri dari satu angka Yang kedua ada puluhan yang terdiri dari dua angka Yang ketiga ada ratusan yang terdiri dari tiga angka Dan yang terakhir adalah ribuan yang terdiri dari empat angka Kita lanjut saja kepada poin B Ada nilai tempat puluhan dan satuan Biasanya dalam pembelajaran matematika Mengajarkan pada anak SD usia awal Yaitu kelas satu, dua, dan tiga Biasanya mengajarkan puluhan dan satuan Contohnya seperti angka 12 Dimana angka 1 bernilai 10 dan 2 bernilai 2 Apabila dijumlahkan 10 tambah 2 hasilnya 12 Poin C yaitu nilai tempat satuan puluhan dan ratusan Contohnya 123 Dimana angka 1 menunjukkan atau bernilai 100 Angka 2 menunjukkan atau bernilai 20 Angka 3 menunjukkan angka satuan Terakhir kita ke poin D Yaitu nilai tempat, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan Contohnya seperti 1234 Angka 1 bernilai 1000 Angka 2 bernilai ratusan Angka 3 bernilai puluhan Dan 4 bernilai satuan Anak-anak disini kita akan bermain dengan bantuan media pembelajaran yang sudah ibu siapkan ya Disini ada kolom ratusan Ada kolom puluhan Dan kolom satuan Nah, ibu juga memiliki 3 warna sebetan Yang pertama, warna hijau menunjukkan ratusan Yang kedua, warna putih menunjukkan puluhan Dan yang ketiga, warna merah menunjukkan satuan Nah, disini sudah ada angka yaitu 126 Angka 1 menunjukkan nilai berapa? Ya benar, angka 1 menunjukkan ratusan Kita simpan ya, warna sedotan yang hijau Disini 1 Dan, angka yang tengah Angka 2 menunjukkan puluhan Kita simpan ya, warna putih 2 1, 2 Dan, yang terakhir Ada angka 6 Yang menunjukkan satuan Kita simpan sedotan warna merah ya Di kolom satuan Jumlahnya yaitu 6 1 2 3 4 5 Dan 6 Apakah dapat dimengerti? Oke, selanjutnya ada angka 37 ya Angka 3 nya menunjukkan puluhan Ada berapa? Kita simpan ya, sedotan warna putih di kolom puluhan Ada 3, kita hitung ya 1 2 Dan, 3 terakhir Dan, di sebelah 3 ada angka 7 Yang menunjukkan angka satuan Kita simpan sedotan warna merah di kolom satuan 1 2 3 4 5 6 7 Oke, baik Anak-anak, apakah dengan bantuan media pembelajaran dapat dipahami? Alhamdulillah ya, cukup dipahami Lirobil alamin, penyampaian materi telah selesai Ibu rasa cukup Dan, kalian sudah memahaminya Dengan jelas Ibu harap kalian mempelajarinya Atau mengulas kembali di rumah Agar materi yang hari ini Sudah ibu sampaikan, tidak terlupakan Oke, anak-anak, sebelum ibu menutup materi hari ini Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan Ibu rasa cukup untuk hari ini Ibu tutup Bila hitopi, kuala hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila di dalam penyampaian atau pemaparan materi yang kurang jelas Dan masih banyak kekurangan Mohon dimaafkan Saya Liska Ramayanti Ijin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!